Jadi tidak ada yang bisa memastikan COVID-19 itu apakah berlanjut sampai Ramadan. Siapa yang bisa memastikan? Tidak ada. Maka dengan bahasa yang tidak pasti ini, jangan sampai kita langsung mengatakan, nanti Ramadan kita akan ada kawaterawihat, nanti idul fitri kita akan ada kawadidul fitrian. Sekarang kita mendahului Tuhan, ini bahaya nih. Sekarang kita mendahului Tuhan. Jadi ya, langkah bijaksananya ketika kita ngomong-ngomong, ngobrol dengan kawan, ataupun dengan keluarga, jangan sampai kita mendahului Tuhan. Ah, kayaknya nih abah nyai, Ramadan ini kita akan ada kawaterawih kemas itu. Jangan. Sangka baiklah kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum Ramadan, COVID-19 habis sudah. Kan kadah susah kita berusnudun. Andai kata khususnudun kita itu kadah pas dengan kenyataan, sudah dapat pahala kita. Daripada kita sangka buruk, bukan dapat pahala, malah jadi yang kadah-kadah baik. Ya Allah. Di suasana yang buruk seperti ini, jangan ditambah lagi dengan suasana hati yang kadah baik. Jadi suasana sudah buruk, kita tambah dengan suasana hati yang buruk, tambah buruk. Maka sikapilah ketika ada suasana buruk, hadapi dengan suasana hati yang baik. Contoh logika, api binyala, cush, meladum. Apa namanya nih? Gas, cush, meladum. Lihat suasana hati yang buruk dengan suasana hati yang baik. Bagaimana cara menyikapinya? Orang suasana hatinya yang baik, tenang, ambil banyu, pukul. Orang suasana hatinya buruk, kuciak-kuciak api, api, sawat api ya bonol. Iya enggak? Nah ini salah satu jalan kita untuk bisa menempatkan suatu hal kepada tempatnya. Pas.